Hai cara ini sangat mudah cukup lima menit foto Bapak Ibu bisa berganti background menjadi paspor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ketemu kembali dengan saya Putra channel Apa kabar Bapak Ibu semua semoga sehat selalu rezekinya lancar dan tetap semangat tetap semangat pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai tutorial membuat pas foto menggunakan kanva yang biasanya Bapak Ibu membuat pas foto itu menggunakan Photoshop bagi Bapak Ibu yang belum mahir atau belum lancar menggunakan Photoshop ini ada alternatif yaitu menggunakan kanva mungkin tidak asing mengenai kanva banyak tutorial-tutorial disana banyak webinar-webinar mengenai kanva apa itu fitur-fitur kanva penggunaan kanva dan lain sebagainya tapi dalam kesempatan ini saya akan terkhususkan untuk mengenai kanva baiklah tidak lama-lama kita lakukan saja Oh ya Bapak Ibu untuk kanva ini eh pastinya menggunakan jaringan internet juga laptop atau HP Android Bapak Ibu langkah pertama Bapak Ibu koneksikan laptop Bapak Ibu dengan jaringan internet kemudian yang kedua Bapak Ibu buka browser buka browser yang yang Bapak Ibu punyai misalnya menggunakan Chrome atau Mozilla ikut saya contohkan penggunaan dengan Mozilla silahkan Bapak Ibu buka browsernya kemudian ketik eh dalam pencarian address bar disini kanva .com nah itu enter Bapak Ibu nanti akan menuju ke arah lembar nah disini apa bedanya dengan yang Bapak Ibu menggunakan Photoshop dengan kanva ini cukup kurang dari lima menit saja Bapak Ibu sudah bisa membuat pas foto hal yang perlu dibutuhkan yaitu foto yang akan kita ubah kemudian ukuran pas foto yang secara umum selama ini kita mengenal ukuran pas foto hanya tahunnya dua kali tiga tiga kali empat atau empat kali enam itu adalah ukuran secara awam ukuran aslinya ini nanti saya sediakan di link deskripsi ukuran aslinya ini adalah misalnya kita eh membuat ukuran eh tiga kali empat itu jika dalam inci itu satu koma satu dikali satu koma lima inci sedangkan dalam senti eh dua koma tujuh sembilan dikali tiga koma lapan satu sentimeter jadi bukan berarti Bapak Ibu mengetikannya tiga kali empat tidak tetapi ukurannya adalah ini yang ada yang ada di video ini nanti saja kita ke lembar eh kanvanya setelah tampilan seperti ini Bapak Ibu eh masuk dengan akun Google atau daftar dulu jika belum mempunyai akun silahkan Bapak Ibu daftar jika sudah mempunyai akun atau Bapak Ibu jika menggunakan HP atau handphone itu secara otomatis Bapak Ibu sudah mempunyai akun Gmail silahkan klik masuk nah ini ada dua pilihan misalnya dengan akun Google atau dengan akun Facebook atau dengan email Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru mempunyai akun belajar ID ini sangat bermanfaat sekali untuk penggunaan pian kanva ini karena kanva jika menggunakan akun belajar ID ini sangat banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh kanva lanjut ke akun silahkan login nah Bapak Ibu sudah tampil seperti ini ada pojokan atas ini sudah ada foto saya foto profilnya lanjut kita langkah yang kedua adalah setelah mengenal ukuran foto bahan-bahan yang dibutuhkan kita langsung ke buat desain nah disini saya akan membuat foto ukuran 1,3 x 4 yaitu ukuran khusus kita pilih menggunakan inci atau menggunakan cm silahkan Bapak Ibu pilih misalnya dengan inci ini sudah kita ketikan 1,1 tingginya 1,5 ingat ukurannya bukan ukuran 3 x 4 artinya 3 x 4 cm jika sudah terisi klik buat desain baru tunggu beberapa saat nanti akan tampil lembar kerja untuk tempat kita membuat desain atau pas foto kita jika tampilan seperti ini jangan lupa Bapak Ibu ganti nama disini menjadi nama file yang akan kita simpan misalnya pas foto 3 x 4 kemudian enter setelah itu Bapak Ibu siapkan warna backgroundnya menjadi warna background yang akan Bapak pilih misalnya background ini saya akan buat menjadi warna merah nah sudah berubah warna cukup klik merah kemudian setelah itu kita unggah file yang akan kita buat klik unggah kemudian unggah media cari foto yang akan kita ubah misalnya ini kemudian kita pilih open setelah terunggah terupload Bapak Ibu silahkan klik atau tarik ke lembar kerjanya ke sini ke tempatnya kemudian ini ukurannya dilebarkan klik kita tarik ke seperti ini tengahkan sekiranya pas untuk pastikan tariknya sebelah pojok bukan sebelah atas kalau sebelah atas ini nanti ukurannya mengubah ukuran foto jadi Bapak Ibu gesernya mengubah ukurannya pojok kiri atau pojok atas atau pojok bawah kemudian setelah sudah terisi penuh sesuai lembar kerjanya Bapak Ibu klik pada fotonya pilih edit gambar kemudian pilih penghapus LP atau penghapus latar belakang tunggu berubah saat sampai berubah nah disini sudah kelihatan bahwa foto yang kita akan jadikan pas foto sudah berubah bentuk eh backgroundnya setelah itu Bapak Ibu silahkan sesuaikan kecerahannya juga kontrasnya serta warna-warna yang perlu Bapak Ibu berbagi nah sudah cukup eh tidak perlu waktu lama Bapak Ibu cukup sekali klik sudah menjadi pas foto bagaimana kalau kita membuat dua foto kita tambah disini ada duplikasi halaman atau pilih tambah halaman kita coba duplikasi halaman nah disini ada dua halaman eh kita ubah foto ini kita ganti dengan foto yang satunya seperti tadi kita ke bagian unggah pilih unggah media ambil foto salah satu yang lainnya kemudian open tunggu beberapa saat sampai ter-upload nah jangan lupa foto ini kita del dengan cara klik kanan hapus atau del setelah itu eh kita pilih backgroundnya pilih warna berwarna biru misalnya kita berwarna biru kemudian tarik foto klik atau tarik seperti tadi kita tarik ke atas eh paskan halaman tarik ke bawah sampai menutup halaman kemudian kemudian ini ada tangannya lebih ini ya kita ubah kita geser maaf kita geser biar biar kelihatan lengkung tangannya tidak seperti sel B setelah itu eh klik pada gambar edit gambar hapus latar belakang tunggu beberapa saat eh nah akhirnya sudah jadi tinggal kita sesuaikan eh kontras dan pencahayaannya jika sudah cukup bapak ibu silahkan simpan simpannya tidak seperti photoshop ini dia otomatis menyimpan secara online jadi bapak ibu tidak perlu lagi kontrol S atau simpan untuk menyimpan ke komputer kita cukup klik bagikan di sini ada unduh unduh kemudian pilih jpg atau bng kita pakai jpg oke nah disini disini ada du pilihan pikselnya ukuran pikselnya dan ukuran kualitasnya eh semakin kekak sebesar kualitasnya semakin bagus juga foto yang kita eh kualitas foto kita yang kita simpan setelah cukup kita klik unduh tunggu beberapa saat nah ini sudah tinggal kita simpan kita akan lihat eh hasil eh yang kita buat tadi di bagian download di sini ada password ada bentuk winrar klik kanan kita ekstrak mengapa ini bentuknya eh eh winrar karena fotonya lebih dari satu kita ekstra ini file nah ini sudah jadi ukuran fotonya sangat kecil sangat simple sangat mudah silah silahkan klik suka jika sekiranya video ini sangat bermanfaat bagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa komen di kolom komentar demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih